Berikut ini kita akan belajar tentang kehidupan beberapa hewan liar, darat, dan laut yang sebaiknya kita ketahui. Ini adalah buaya. Buaya adalah reptil besar yang hidup di air tawar dan memiliki adaptasi untuk berburu di perairan. Mereka bersifat karnifora dan menggunakan strategi penyergapan untuk menangkap mangsa. Ini adalah paus orca. Paus orca adalah mamalia laut sosial yang hidup dalam kelompok yang disebut POD. Mereka memiliki kebiasaan berburu bersama untuk mencari makanan seperti ikan, lumba-lumba, dan kadang-kadang paus kecil. Ini adalah kelinci. Kelinci adalah hewan herbivora yang sering hidup di berbagai habitat seperti hutan dan padang rumput. Mereka memiliki kebiasaan makan tumbuhan dan tumbuh gigi terus-menerus sepanjang hidup. Ini adalah anjing rogue collie. Anjing rogue collie adalah ras anjing dengan bulu panjang yang sering digunakan sebagai hewan peliharaan. Mereka cerdas dan cenderung memiliki kebiasaan melindungi dan menjaga. Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang hidup di laut terbuka dan memiliki kecerdasan tinggi. Mereka sering berenang dalam kelompok, berkomunikasi dengan suara, dan bermain di perairan. Ini adalah weasel. Weasel adalah hewan pemangsa kecil yang lincah dan aktif. Mereka memiliki kebiasaan berburu hewan kecil seperti tikus dan burung. Ini adalah paus bungkuk. Paus bungkuk adalah mamalia laut raksasa yang hidup di laut terbuka. Mereka memiliki kebiasaan makan pelangton dan ikan kecil dengan menyaring air melalui gigi raksasa mereka. Ini adalah ikan hiu. Ikan hiu, seperti hiu martil, memiliki bentuk tubuh yang khas dan hidup di laut. Mereka adalah pemangsa puncak dan memiliki panca indera khusus untuk mendeteksi mangsa. Ini adalah landak mini. Landak mini adalah hewan kecil dengan bulu yang tajam dan keras yang melindungi mereka dari predator. Mereka memiliki kebiasaan menggulung menjadi bola saat merasa terancam. Ini adalah ikan toda. Ikan toda adalah pemangsa laut yang memiliki gigi tajam dan rahang kuat. Mereka sering melompat keluar dari air untuk menangkap mangsa di udara. Ini adalah udang. Udang hidup di air tawar dan laut. Mereka adalah hewan krustasea yang memiliki kebiasaan mencari makanan di dasar laut dan menyaring partikel-partikel makanan dari air. Ini adalah ikan badut. Ikan badut hidup di terumbu karang dan memiliki hubungan simbiosis dengan anemon laut. Mereka memiliki kebiasaan berenang di antara tentakel-tentakel anemon tanpa terluka karena lapisan lendir pelindung di tubuh mereka. Ini adalah bintang laut. Bintang laut hidup di laut dan memiliki lengan-lengan yang dapat digerakkan untuk bergerak dan mencari makanan. Beberapa spesies juga memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Ini adalah lizard. Kadal hidup di berbagai habitat, termasuk gurun dan hutan. Mereka memiliki kebiasaan menjilat matahari untuk mengatur suhu tubuh mereka dan menghindari predator. Ini adalah anglerfish. Anglerfish hidup di perairan laut dalam dan memiliki duri di atas kepala yang berfungsi sebagai umpan untuk menarik mangsa ke dekatnya. Ini adalah singa laut. Singa laut hidup di perairan dingin dan berbatu. Mereka sering berjemur di pantai dan memiliki kemampuan berenang dan berenang yang baik. Ini adalah kameleon. Kameleon adalah reptil yang memiliki kemampuan mengubah warna kulit mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan. Mereka juga memiliki lidah yang panjang untuk menangkap serangga. Ini adalah lalat. Lalat adalah serangga yang sering ditemukan di berbagai habitat. Mereka memiliki siklus hidup singkat dan berperan penting dalam ekosistem sebagai pemakan sisa dan polinator. Ini adalah ikan pari. Ikan pari hidup di laut dan memiliki bentuk tubuh datar yang memungkinkan mereka berenang dengan efisien di perairan terbuka. Ini adalah burung hantu. Burung hantu hidup di berbagai habitat dan biasanya aktif pada malam hari. Mereka memiliki kebiasaan berburu hewan kecil seperti tikus dan serangga di malam hari. Ini adalah musang. Musang adalah hewan omnivora yang sering ditemukan di hutan dan hutan hujan. Mereka memiliki kebiasaan mencari makanan berupa serangga, buah-buahan, dan hewan kecil. Ini adalah jerapah. Jerapah hidup di savana dan memiliki leher panjang untuk mencapai daun-daunan di pohon-pohon tinggi. Mereka juga memiliki lidah yang panjang untuk menggapai makanan. Ini adalah kuda laut. Kuda laut adalah hewan laut unik yang berenang secara tegak dan memiliki kantung udara untuk membantu mereka menjaga keseimbangan dan menyelam. Ini adalah rusa. Rusa hidup di berbagai habitat, termasuk hutan dan padang rumput. Mereka memiliki tanduk yang tumbuh pada rahang jantan dan memiliki kebiasaan mencari makanan di rumput. Ini adalah macan tutul. Macan tutul adalah karnifora yang memiliki bintik-bintik unik di tubuh mereka yang membantu mereka menyamar di lingkungan hutan dan rumput tinggi. Ini adalah anjing. Anjing adalah hewan peliharaan yang hidup dalam berbagai lingkungan bersama manusia. Mereka memiliki kebiasaan sosial dan bisa menjadi pendamping setia. Ini adalah beruang. Beruang hidup di berbagai habitat, termasuk hutan dan pegunungan. Mereka adalah hewan omnivora dengan kebiasaan mencari makanan dari buah-buahan hingga ikan. Ini adalah keledai. Keledai adalah hewan beban yang sering digunakan untuk membawa barang di medan berat. Mereka memiliki kebiasaan bertahan dari kondisi cuaca yang keras dan mencari makanan seperti rumput dan dedaunan. Setiap hewan memiliki kehidupan yang unik dan adaptas yang berkaitan dengan lingkungan alaminya serta peran mereka dalam ekosistem. Terima kasih telah menonton!